Serangan udara Israel terhadap desa-desa di dekat kota Balbek, Tibanon, Barat Laut, telah menewaskan satu orang dan melukai enam orang pada Senin 11 Maret 2024. Penyerangan jet-jet tempur Israel ini diketahui menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan properti. Juru bicara militer Israel untuk urusan Arab, Avijai Atrari mengatakan, Jet-jet Israel mengepem dua kompleks Hispuloh di timur Laut Libanon sebagai pembalasan atas serangan-serangan Hispuloh terhadap dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Di desa Doris, di jalan yang menuju kota bersejarah Balbek, wali kota Eli Al Hussein mengatakan bahwa sebuah kiliang minyak dan kantor pemerintahan menjadi sasaran militer Israel. Militer Israel dan pejuang Hispuloh telah saling baku tembak sejak pertempuran antara Israel dengan Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Lebih dari 220 pejuang Hispuloh dan sedikitnya 40 warga sipil tewas akibat perang tersebut. Sementara di pihak Israel, 9 tentara dan 10 warga sipil diketahui tewas dalam serangan yang selama ini bergulir. Tak hanya itu, diketahui puluhan ribu orang mengungsi di kedua sisi perbatasan konflik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!